Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan belajar membaca memanai kitab Kulasah Nurul Yakin Yusul 3 Alhamdulillah sudah di halaman 51 Bab yang kebelajaran yang ke-31 InsyaAllah ini khatam ini kita baca agak panjang Bismillahirrahmanirrahim Ad-Darsul Hadi was Salasun Mubayatu Ali radiyallahu anh Berumlah pelajaran yang ke-31 itu Pembayahan terhadap Saidina Ali radiyallahu anh Jadi sebelumnya sudah selesai Khalifah Osman terbunuh Kemudian kaum muslimin tidak ada kepemimpinannya Kemudian akan dipilih pemimpin selanjutnya Satu Dallal muslimun ba'da qatril khalifah Bingunglah oleh kaum muslimin Jadi Dalla ini semacam tersesat Tersesat kan bingung, kebingungan Dallal muslimun ini bukan Dalla demankana Dallal muslimun Bingunglah oleh kaum muslimin ba'da qatril khalifah Sesudah terbunuh khalifah Khalifah, Khalifah Osman Wal kalimatu fil madinati liswar Dan bermula kalimat Kalimat maksudnya kalimat Kepemimpinan atau kekuasaan Bermula kalimat kekuasaan Di madinah itu liswar Bagi para pemberontak Bagi para perontak yang kemarin datang Dari Mesir, dari Kufah Di antara juga ada sahabat Nabi Yang tidak setuju dengan Khalifah Osman Di tangan mereka sekarang Jadi mereka tugasnya untuk mencari Kepemimpinan Dua Dan tidak adalah di depan mereka Itu orang Yang patut ia Lil Khalifah Bagi khalifah Illa aliyyabna Kalau mertem lagi manfi Boleh badal, boleh Nasab aliyyun juga badal Berarti badal kepada aman Aman ini isim laisa Wa laisa amamahumman Tidak adalah di hadapan mereka Itu orang Yang pantas ia Bagi khilafah Kecuali siapa orang ini Aliyyun Ibnu Abi Talib Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Fazahabu ilahi Maka pergilah mereka semua Kepadanya Sayyidina Ali Ma'a pa'atid sahabat Bersama sebahagian sahabat Kenapa mereka pergi Liubayu Supaya mereka membaikah Akannya Sayyidina Ali Bila khilafah Untuk menjadi khalifah Supaya membaikah oleh mereka Akannya beliau dengan khalifah Faham tanah Maka tidak mau ianya beliau Awalnya beliau tidak mau Walamma alahu alaihi Manakala alahu Terus-terus meminta Oleh mereka Manakala merengek oleh mereka Alahi kepadanya beliau Ajabat Tolabahu Nisya menerima Ianya beliau akan Permintaan mereka Dan belumlah Ianya Sayyidina Ali Itu tahu Ianya Sayyidina Ali Bahwa sungguhnya beliau Itu Akan menghadapi Ianya beliau akan Fitnah Yang tidak ada Jalan keluar Yang tidak ada Jalan lari Laha baginya fitnah Beliau tahu Dan yakin Benar Bahawa Beliau akan Menghadapi Fitnah yang Sangat besar Dan sesudah Dan sesudah bahawa Sempernalah oleh Bay'ah Berkhutbah Beliau di kalangan manusia Fahamidallah Maka memujianya beliau akan Allah Fahamidallah Maaf Maka memujianya beliau akan Allah subhanahu wa ta'ala Wa asna alaih Dan menyanjungi Ianya beliau Kepadanya Allah Suma kala Kemudian beliau berkata Ayyuhannasu Wahai manusia semua Inna Allah Anzala kitaban Hadian Yubayyinu Fil khair Wa syar Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah menurunkan Ianya Allah Akan satu kitab Yang penuh Petunjuk Akan satu kitab Yang menunjuki Yubayyinu Yang menjelaskan Ianya kitab Yang menjelaskan Ianya Allah Fihi dalamnya kitab Al khair Wa syar Akan kebaikan Dan keburukan Sesungguhnya Allah Itu telah menurunkan Ianya Allah Akan satu kitab Yang memberi petunjuk Yubayyinu Yang menjelaskan Ianya Allah Dalamnya kitab Akan kebaikan Dan keburukan Karena Allah Sudah menjelaskan Tentunya kita semua Tahu mana yang baik Mana yang buruk Fahudhu bil khairi Maka ambillah Kamu dengan kebaikan Artinya lakukan Yang baik-baik Wada'u Asyarat Tinggalkan Olehmu Akan keburukan Ittaqullah Wahai manusia semua Takwalah kamu Kepada Allah Ibadallah Ittaqullah Takuti Olehmu Akan Allah Ibadallah Wahai hamba Allah Ini ada huruf Nidanya Mahatuh Ittaqullah Ibadallah Takut olehmu Akan Allah Wahai hamba Hamba Allah Fi biladihi Di negerinya Allah Waibadihi Dan pada hak-hak hambanya Allah Jaga negeri Allah Jaga hamba Allah Innakum mas'uluna hatta'anil biqa'i wal baha'im Sesungguhnya kalian nanti akan ditanyakan Hingga tentang bagian-bagian bumi Biqa'i ini jama' dari Tuk'atun Sesungguhnya kamu semua itu akan ditanyakan nanti Hingga tentang bagian-bagian bumi yang kamu pijat Wal baha'im Dan tentang hewan-hewan ternak Ati'ullah Ta'an olehmu akan Allah Wa la ta'asub Janganlah engkau maksiat akannya Allah Wa izah ra'itumul khaira fa khudubihi Apabila kalian melihat akan kebaikan Maka ambil oleh kalian Dengannya kebaikan Wa izah ra'itumus syarra fada'u Dan apabila kalian melihat akan keburukan Fada'u Maka tinggalkan oleh kalian akannya keburukan Nah itu As'ilatun, Hazi'i As'ilatun Ini ada beberapa pertanyaan Mazahadasa ba'adamaktali Usman Apakah itu yang terjadi Sesudah tergunuhnya Usman Yang terjadi Kekuasaan dipegang oleh para pemerontak Mereka memilih halifah baru Hilah mazahabu Kepada siapakah mereka pergi Mereka pergi kepada Sayyidina Ali Limazah imtanahanil awalil amri Kenapa tidak mau ianya beliau di awal urusan Beliau karena akan tahu Susah untuk Menyatukan umat yang sudah Kacau balau sebelumnya Mada fa'ala ba'adamubai'ate Berumlah apakah itu yang melakukan Dianya beliau Sesudah pembai'ahan beliau Beliau berkutbah Ad-Darsus Sani wassalasun Berumlah pelajaran yang ketiga dua itu Man huwa aliyun radiyallahu'an Itu berumlah siapakah itu Dianya beliau itu Aliyun radiyallahu'an Siapa Sayyidina Ali ini Satu Bermula beliau itu Ali Putera Abi Talib Paman Nabi Putera Abdil Muttalib Pakek Nabi dan Putera Hashim Masya Allah Berumlah yang mulia Dan bermula dianya Sayyidina Ali itu Anak dari Paman Rasulullah Sallallahu'alaihi wassalam Anak Paman Nabi Anak Abu Talib Abu Talib Seseorang yang selalu Membela Nabi Selama di Muka Wulidah radiyallahu'an Fis sanatis salisati wassalasin Dilahirkan akan beliau radiyallahu'an Di tahun yang ke-33 Ba'da miladatir rasul Sesudah kelahiran rasul Sallallahu'alaihi wassalam Ya beliau 33 tahun sesudah Lahir Nabi baru lahir beliau Beliau termasuk sahabat yang sangat muda sekali Dan manakala diutus Akan dianya Nabi Ketika Nabi diutus Nabi diangkat jadi rasul Dan manakala diutus Akan Nabi Adalah Sayyidina Ali Itu di bawah balik Belum balik Jadi belum balik Beliau sudah bersama Nabi Bahkan beliau tinggal Di rumah Nabi Karena Abu Talib kan Seorang yang miskin Sehingga anak Abu Talib Ada beberapa orang Tinggal di rumah-rumah saudaranya Nabi mengambil Sayyidina Ali Dibawa pulang ke rumah Nabi Jadi Sayyidina Ali lah Yang sesungguhnya itu Memang orang yang terdidik Yang didikan Nabi dari kecil Sehingga makanya beliau Luar biasa sekali Diisi keberaniannya Kezuhudannya Menjadi Perumpamaan Ilmunya juga Kan sering kita dengar Saya kota ilmu Ali pintunya Karena beliau sangat Dekat sekali dengan Nabi Sehingga bahkan Dijadikan menantu oleh Nabi Dan ada Bersamanya Nabi Di rumahnya Nabi Selalu bersama Nabi Maka menerima Petunjuk Maka mendapat Petunjuk Dengan petunjuk Ayahnya beliau akan Petunjuk dari kecil Sudah bersama Nabi Masya Allah Baru biasa Orang yang tidak pernah lari Di medan perang Namanya Al-Qarrar Tidak pernah lari Dan sungguh menghadiri Ianya Sedina Ali Akan semua Peperangan Peperangan Kecuali perang tabuk Ini di perang tabuk Beliau Tidak ikut Justru dalam perang tabuk Ini ada orang-orang Munafik Yang berusaha Untuk Membunuh Nabi Nah ini kata para ahli sejarah Memang di waktu itu Sedina Ali Tidak ada Kalau ada Beliau kan selalu Didekat Nabi Ketika itu Di perang tabuk Nabi dikawal oleh Dua sahabat mulia Ammar bin Yasir Dan Huzaifah Yang menyimpan Rahasia Rasulullah Ini dalam perang tabuk ini Sedina Ali Tidak datang Tidak ikut Kenapa Lianna Rasulullah Karena Rasulullah Al-Sallatu wassalam Istakhlafahu Menggantikan Ianya beliau Akannya Sayyidina Ali Alal Madinah Di atas Madinah Jadi beliau Diperintahkan Untuk menjaga Madinah Karena Nabi juga Sudah memprediksi Bahaya ini Nabi mau perang tabuk Dalam perang tabuk Nabi akan mau Dibunuh oleh Sebahagian orang munafik Kemudian Madinah Juga ditinggalkan Bahaya Karena ketika itu Banyak banget orang munafik Ketika itu Sayyidina Ali sedih Kalau kita baca Dalam sejarah yang panjang Kok saya gak boleh Ikut perang Saya malah Ditinggalkan Bersama wanita Dan anak-anak Ketika itulah Nabi bersabda Anta minni Bimanzilati Haruna Wa Musa Engkau denganku itu Umpama Harun dan Musa Illa annahu La Nabi Ya Pak Andi Cuma Beda doang Gak ada Nabi Sesudahku Jadi hadis inilah Kata para ulama Yang menunjukkan Tentang Afudhaliyahnya Sayyidina Ali Jadi tentang Keyakinan Ali Sunnah Orang yang paling utama Sesudah Nabi Memang Abu Bakar Tapi ternyata itu Bukan ijma Banyak khillah Banyak juga Para sahabat Yang menyatakan Kalau orang yang Paling afdal Sesudah Nabi Yaitu Sayyidina Ali Nanti ada Kajiannya Di kitab Tauhid Itu bahag-akhir Jadi ketika Nabi bersabda Antamini Bermula yang paling pentingnya Tahkim Tahkim Jadi tahkim Tahkim itu pengukuhan Pengukuhan Karena dua kelompok Berperang Gak selesai-selesai Akhirnya Terjadi perdamaian Ini hadis utahkim Tapi tahkim ini Tidak menghasilkan Apa-apa Justru menghasilkan Kekacauan yang lebih parah Lagi Bawa ka'atun Nahrawan Dan perang Nahrawan Jadi perang Saudara Banyak terjadi Di masa beliau Jadi beliau Memerangi Para pemberontak Justru kata Imam Syafi'i Andaikan bukan karena Sayyidina Ali Memerangi Para pemberontak Maka kita Di kemudian hari Gak akan tahu Hukum Bagaimana hukum Pemberontak Karena sesama muslim Sesama muslim Yang melawan Khalifah yang sah Apa hukumnya Nah karena ada praktek Dari Sayyidina Ali Sehingga kita jadi tahu hukum Ternyata pemberontak itu Buah itu memang Harus diperangi Karena Keluar dari Khalifah yang sah Hasilatun Man huwa Ali yugunu Abi Talib Bermulasi apakah itu Dianya itu Sayyidina Ali Bin Abi Talib Radiyallahu'an Ya beliau Ali bin Abi Talib Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Matau lidah Kapan dilahirkan Akan beliau 33 tahun Sesudah kelahiran Nabi Aina nasya'a Radiyallahu'an Dimanakah tumbuh Ianya beliau Radiyallahu'an Di rumah Nabi Mahiyal ghazawad Apa itu Perang-perang Yang tidak menghadiri Ianya beliau Akannya perang Dan kenapa Perang Tabuk Karena beliau Diperintahkan Nabi untuk menjaga Madinah Mahiyal Ahamul Waqqai Ayllati Bermula Apakah dia Itu yang paling penting Kejadian-kejadian Yang terjadi Pada masa beliau Itu perang Jamal Perang Sifin Perang Nahrawan Kemudian kejadian Tahkin Kita hafal sejarah Ad-Darsus Salisu Wa Salasun Bermula pelajaran Yang ke-33 Itu Waqatul Jamal Itu peristiwa Jamal Jamal Peristiwa Atau Perang Atau Sampai kepada Aisyah Sampai kepada Aisyah Oleh terbunuhnya Usman Usman terbunuh Beliau tahu Kabarnya Maka berkhutbah Maka berkhutbah Ayanya beliau Kepada manusia Fima kata Di Mecca Mengajak Ayanya beliau Akan mereka Menuntut Dengan darah Usman Untuk menuntut Darah Usman Ini perlu kita Kajikan Kenapa beliau Timbul keinginan Untuk menuntut Darah Usman Apakah beliau Walinya Usman Atau bagaimana Apakah atas Nama umum Maka mengikuti Akannya Sayyidah Aisyah Oleh kebanyakan Dari para sahabat Minhum Sebahagian dari Mereka sahabat Yang ikut itu Tolhaddu Waddubairu Tolhah Dan Dubair Dimana Tolhah Dan Dubair Tadinya mendukung beliau Dalam Pemilihan sebelumnya Pemilihan Di 6 orang Majelis Yang dibentuk oleh Khalifah Umar Termasuk Tolhah ini Mendukung Sayyidina Ali Tapi di kemudian hari Beliau Memerangi Kemudian Ada sekitar 3000 orang Bareng-bareng Mengikuti Sayyidah Aisyah Untuk Datang Menuntut Darah Usman Cuma masalahnya Para ulama Mempertanyakan Bagaimana kita Cara menjelaskan Kenapa Menuntut darah Pakai bawa senjata Kayak Mau perang Bukan sekedar demo Kalau sekarang kan demo Bukan hanya sekedar demo Biasa Tapi kayak pasukan perang Datang Bawa senjata lengkah Berarti kan Semacam Apakah mau perang Apa mau menuntut darah Nanti ada kajian khusus Fasaurat bihim Ilal basrah Maka berangkat Ianya Sayyidah Aisyah Dengan mereka Dengan mereka Para pengikut Ilal basrah Ke basrah Fas taulan alaiha Maka menguasai Ianya Sayyidah Aisyah Di atasnya Di atasnya basrah Dan siap-siap Ianya beliau Untuk berperang Ini kan untuk berperang Bukan untuk Mencari Menuntut darah Menuntut darah Kan semacam pengadilan Harus dihukum Pembunuh Khalifah Usman Harus dihukum Jadi gak pakai Bawa senjata Tapi ini kayak Memang benar Mau perang Tapi kalau kita baca Kitab-kitab hadis Dalam sejarah Pada akhirnya Ini Sayyidah Aisyah Menyesali Menyesali beliau Keluar Untuk memerangi Khalifah Kenapa beliau Menyesali Karena beliau Merasa Bersalah Dan banyak banget Korban Allah berfirman Dalam Al-Quran Wa karna fi buyuti kunna Itu khusus ayat Turun kepada Para istri nabi Wa karna fi buyuti kunna Tetaplah kamu Tinggal di rumah Artinya ketika Sayyidah Aisyah Mau keluar Beliau juga mengajak Istri-istri nabi yang lain Tapi istri nabi yang lain Gak mau Karena beliau Menyatakan Allah memerintahkan kita Untuk tinggal di rumah Gak boleh memimpin perang Wa karna fi buyuti kunna Tetaplah kalian Tetaplah kalian di rumah Tapi karena desakan Orang-orang Di sekitar Sayyidah Aisyah Keluarlah engkau Siapa tahu Dengan engkau keluar Bisa damai Kau muslimin Akhirnya beliau keluar Bahkan ada hadis nabi Nabi bersabda Salah satu dari kalian Pahai istriku Nanti kalian akan Diteriaki Akan digonggong oleh Gilabul hau'ab Ada hadis wahid Oleh Anjing di hau'ab Jadi panjang cerita Kemudian nanti Dalam perjalanan Sayyidah Aisyah Berangkat Tiba-tiba di malam hari Ada bunyi anjing Menggonggong Ketika itu Beliau sadar Wah Beliau jadi ingat Sabda nabi Kemudian beliau Mau mundur Gak jadi berangkat Gak jadi berangkat Gak jadi berangkat Kata beliau Saya pernah mendengar Nabi bersabda Salah satu kalian nanti Akan berada di tempat Yang Disitu ada suara anjing Ketika itu Kalian harus Gak boleh melanjutkan Perjalanan lah Kesimpulannya seperti itu Tapi beliau mau pulang Kemudian tetap Pengikut-pengikut beliau Yang ada di kalangan beliau Tetap mendorong beliau Untuk jalan terus Wala ma balau Aliyan zalika Saro ilaiya Manakala sampai Kepada Sayyidina Ali Oleh demikian berita Berita keberangkatan Sayyidah Aisyah Saro ilaiya Siap berjalan Ianya Sayyidina Ali Kepadanya Aisyah Fi Jaisin Dalam satu pasukan Dan terjadilah Antaranya Sayyidina Ali Dan Sayyidah Aisyah Mufawadatun Oleh perundingan Kedat tantahi Yang hampir-hampir Ianya perundingan itu Tantahi Sampai Ianya Perundingan Bisulhi Dengan perdamaian Terjadi Diskusi alut Perundingan yang Hampir terjadi Perdamaian Hampir-hampir Ianya Perundingan itu Yang berakhir Dengan perdamaian Kalau tidaklah Bahwa sungguh Para pembunuh Khalifah Usman Itu takut mereka Terhadap diri mereka Dari dibunuh Mungkin Jadi Orang-orang Yang telah Membunuh Khalifah Usman Ini Khawatir akan Dapat hukuman Akhirnya mereka Melakukan provokasi Perdamaya pun Tidak terjadi Maka merusak oleh Mereka akan Perdamaya Dan terjadilah Oleh peperangan Di antara dua Pasukan Pasukan Sayyidah Aisyah Dan Sayyidina Ali Dan berakhir Ianya peperangan Dengan kemenangan Sayyidina Ali Dan berakhir Ianya peperangan Binasri Dengan kemenangan Sayyidina Ali Dan dengan Terbunuhnya Tolhah dan Zubair Tolhah dan Zubair Terbunuh dalam Perang Jamal ini Sangat mengerikan Dari sinilah Timbul masalah Makanya Syiah itu Mereka melaknak Sayyidah Aisyah Kenapa? Karena Mereka menganggap Berdasarkan dalil Yang ada di sisi mereka Mereka menganggap Kalau Sayyidah Aisyah Ini orang yang Keluar dari Kekhalifahan Kepemimpinan Imam Yang Sah Orang yang keluar Dari Imam Yang Sah Dianggap murtad Menurut mereka Sebagaimana Orang yang keluar Dari Kepemimpinan Masa Abu Bakar Kan ada perang ridah Pada masa Abu Bakar Itu menurut mereka Menurut Ali Sunnah Beda lagi Pasumiyat Dia di atas Jadi ketika beliau Kalah Kalah Sebahagian dari pengikut Sayyidina Ali Yang kemudian Dinamakan dengan Hawarij Mereka meminta Kenapa? Sayyidah Aisyah Enggak ditawan Enggak ditawan Jadi tawanan perang Jadi buddha Sayyidina Ali Menyatakan Bagaimana kita menawan Mereka muslim Nas Quran Menyatakan Kalau istri Nabi Itu umul mu'minin Bagaimana Kalau Dia berada Di salah satu Tangan kalian Apakah kalian Menghalalkannya Sementara Allah Mengharamkannya Umul mu'minin Istri Nabi Dilarang Dinikahi oleh siapa Baru sebahagian Besar dari mereka Hawarij Itu sadar Nanti Sadar Kemudian Memerintahkan Oleh Sayyidina Ali Radiyallahu anhu Biradihah Untuk mengembalikannya Sayyidah Aisyah Ilal Madinah Ke Madinah Beliau jauh pergi Dari Madinah Meninggalkan Kota Madinah Mau menuju Kufah Kemudian Dikembalikan lagi Kemudian Memerintahkan oleh Sayyidina Ali Radiyallahu anhu Biradihah Untuk mengembalikannya Sayyidah Aisyah Ke Madinah Ma'akhihah Bersama Saudara laki-lakinya Sayyidah Aisyah Yaitu Muhammadin Jadi Muhammad bin Abi Bakar Ini Ini pengikut Termasuk Pengikut setia Sayyidina Ali Beliau Kemudian hari Nanti meninggal Dibunuh oleh Badi Umayyah Maka Kemudian Memerintahkan oleh Sayyidina Ali Radiyallahu anhu Biradihah Untuk mengembalikannya Sayyidah Aisyah Kepada Madinah Bersama Saudara beliau Saudara laki-laki beliau Yaitu Muhammad Muazzazzata Dalam keadaan Dimuliakan Mukaramatan Dihormati Jadi beliau Enggak dihinakan Dimuliakan Dikembali lagi Ke Madinah Wazalika senata Bermula demikian Itu terjadi Pada tahun 36 Hijriah Asilatun Ini beberapa Pertanyaan Bermula apakah Itu yang telah Diperbuat oleh Ummul Mu'minin Ketika Balagaha Ketika sampai Kepada beliau Maktalu Osmanah Oleh terbunuhnya Osman Maktalu Fa'il Balagah Bermula apakah Itu yang diperbuat Oleh Sayyidina Ali Hinama Ketika Balagahu Ketika sampai Akannya Sayyidina Ali Masiru oleh Keberangkatan Aisyata Hilal Basrah Ke Basrah Beliau Menyiapkan Pasukan juga Untuk menghadapinya Bermula Siapa Yang telah merusak Ia akan Perdamaian Bina Alin Antara Sayyidina Ali Wa Aisyata Antara Sayyidina Aisyah Radiyallahu Anhumah Siapa yang Yang merusak Perdamaian Orang-orang yang Telah membunuh Khalifah Usman Kenapa Karena mereka takut Berumlah Siapakah Itu yang Paling Masyur Berumlah Siapakah Itu yang Paling Terkenalnya Orang Yang Dibunuh Pada Ini Kejadian Yaitu Falhah Dan Zubair Berumlah Apakah Itu yang Terjadi Sesudah Kemenangan Sayyidina Ali Beliau Mengambil Sayyidina Aisyah Diperintahkan Diantarkan Kembali Kembali Ad-Darsur Rabi'un Wassalasun Bermula pelajaran Yang ke-34 Itu Mufawadatu Mufawadatu Mu'awiyata Fil-bay'ah Itu Perundingan Mu'awiyah Dalam bay'ah Ini dibahas Tentang Mu'awiyah Gubernur Syam Ketika itu Tidak 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 Dikirimkan Akan Baju Baju Yang Dibunuh kandirinya Usman dalamnya baju bahwa padahal dianya baju itu mulat tahun itu yang berlumuran dengan darah dikirim kemana? ke Syam ketika itu gak tahu kita siapa ada yang mengirim baju Khalifah Usman ke Syam, ini dalam bentuk provokasi kalau sekarang ya maka adalah demikian tibanya baju itu menjadi sebab pada pemberontakan ahli Syam isarah itu timbul timbul apa namanya terprovokasi maka adalah demikian itu menjadi sebab pada terprovokasinya penduduk Syam untuk melawan Khalifah dan menggunakan oleh Muawiyah akan ini rasa syumur ini perasaan jadi ahli Syam jadi marah begitu melihat para pendukung Khalifah Usman sebelumnya begitu melihat baju Khalifahnya penuh darah mereka akan bangkit emosinya menggunakan oleh Muawiyah akan ini rasa jadi ini macam-macam cara mengertikannya salah satunya seperti seperti itu pemahaman saya artinya kalau kita baca kitab yang lain untuk mendukung pemahaman ini Muawiyah sebagai gubernur menggunakan kesempatan ini untuk beliau juga tidak mau bay'ah kepada Khalifah karena merasa ada dukungan ada dukungan masyarakat menggunakan oleh Muawiyah akan ini rasa maka tidak mau ianya Muawiyah dari membay'ah dan mulai ianya Muawiyah mencari ianya Muawiyah menuntut ianya Muawiyah dengan darah Maka tidak mau ianya Muawiyah dari membay'ah dan mulai ianya Muawiyah menuntut ianya Muawiyah dengan darah Uthman walqisasi dan dengan kisas min qatalati kisas dari orang-orang yang telah membunuhnya Khalifah Uthman ini min qatalati qatalati simpail ini jadi itu digunakan sebagai kesempatan untuk tidak mau memba'ah kepada Khalifah dengan alasan menuntut menuntut pembunuh Uthman harus dihukum kata orang ulama Ali Tahke mestinya ya tunduk aja dulu masalah masalah pembunuh itu bisa dihukum sesudahnya jangan langsung anti-Khalifah kemudian juga ini kata Ali Tahke yang saya baca bisa saja salah bacaan saya ini ada juga yang menyatakan ini sebagai alasan karena di kemudian hari ketika Muawiyah ini jadi raja tidak tidak ada tidak ada pembunuh Uthman yang dihukum falamma Ali ma'aliyun bimtina'ihi maka manakala mengetahui oleh Sayyidina Ali dengan tidak maunya Muawiyah jahaza saya mempersiapkan ianya Sayyidina Ali jaisan akan pasukan limu harabatihi untuk memeranginya Muawiyah wajahaza Muawiyah tu jaisan dan menyiapkan oleh Muawiyah akan pasukan pula limu laqatihi untuk menghadapinya Khalifah Ali fajita ma'al jaisani fi sahli sifin maka bertemulah oleh dua pasukan di lembah sifin di lembah sifin bertemu dua pasukan dan terjadilah antaranya 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 dua pasukan atau kenapa dan terjadilah di antaranya mestinya di antara keduanya kenapa bainaha bainahuma yang benar fajarat wajarat bainahuma dan terjadilah di antara keduanya Muawiyah dan Khalifah Ali muqatabatun oleh surat menyurat warusulun dan oleh pengiriman utusan lam tuzil yang tidak menghilangkan ianya surat menyurat dan kirim-kirim utusan akan perselisihan jadi kirim utusan dari sana kirim utusan di sini musyawarak tidak menghasilkan apa-apa dan kembalilah oleh utusan utusan Sayyidina Ali dan memberitahukan oleh mereka utusan akannya Sayyidina Ali dengan tetapnya kepada meminta Bika Talati Usman dengan para pembunuh Usman mereka meminta kepada Khalifah untuk menyerahkan pembunuh Usman kepada mereka agar dihukum nah disinilah para ulama Tahke menyatakan kenapa dia memintakan yang berhak menghukum Khalifah santai aja jangan berang tapi nanti Khalifah yang akan menghukumnya kembalilah oleh para utusan Ali dan mereka memberitahukan akannya Sayyidina Ali dengan tetap nyawa ayah kepada meminta dengan pembunuh pembunuh Usman kenapa diminta untuk menegakkan hat syarih di atas mereka awil kitali atau untuk berperang jadi kalau tidak diserahkan mereka akan perang tidak mau tunduk ini pertanyaan pertanyaan apakah itu sebab terprovokasinya penduduk Syam untuk meminta darah Usman karena ada kiriman baju Usman yang berdarah apakah yang telah diperbuat oleh jadi Muawiyah juga tidak mau berbayang kepada Khalifah berumlah apakah itu yang diperbuat oleh Sayyidina Ali ketika balagahu sampai akannya Sayyidina Ali oleh tidak maunya Muawiyah dari membaikahnya Sayyidina Ali beliau juga mempersiapkan pasukan dengan apakah berakhirlah oleh perundingan kedua kelompok berakhir dengan tidak menghasilkan apa-apa mungkin titik dulu berarti sekali baca lagi insyaAllah selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh